Hai teman-teman telur yang sudah menjadi maggot teman-teman Hai ini maggot ini cukup baik untuk pakan Hai semua ternak dari ternak ayam ternak ikan Hai ternak apa lagi ikan hias bisa Ken hias hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya berada di ahapam itu lokasinya di Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Bekasi ya ahapam ini adalah tempat budidaya maggot teman-teman maggot itu pakan alternatif Oke teman-teman sekarang di depan saya ini adalah owner dokter dari ahapam kita bincang-bincang sama Pak Agus dokter Agus nah ini aneh temen-temen nih unik nih Pak dokter budidayanya maggot yang makanannya pun nggak jauh dari sampah gitu ya makanya kita bincang-bincang sama Pak dokter Agus kenapa bisa dia ada inisiatif untuk membudidayakan magot oke teman-teman kita dengarkan penjelasan dari Pak dokter terima kasih Mas Samso selamat datang di farm kami yang sederhana ini ya memang saya udah budidaya maggot ini mungkin sekitar tiga tahun tertariknya karena membaca artikel-artikel penelitian dari luar salah satunya tesis dari orang luar ya saya baca dulu studi literatur mungkin sekitar enam bulan baru saya bisa yakin untuk terjun ke sini dan nggak salah besar ini sebelumnya di rumah saya di lantai dua-duanya nggak langsung gede gini kita budidaya harus punya perhitungan skala kecil dulu nah skala kecil berhasil Oh ya udah deh udah bisa dijalankan kita lama-lama scale-up tidak langsung besar dan tanpa perhitungan jadi budidaya maggot gak segampang yang dibicarakan orang ya ketika skala kecil mungkin eh tidak terlalu rumit karena pakannya sedikit ketika kita naik scale-up dengan produksi mungkin 50-100 kilo per tiga hari misalkan kalau limbah resto itu 10 kilo pakan bisa jadi eh 5 kilo sampai 10 kilo pakan jadi satu kilo maggot kalau jadi 100 kilo maggot berarti berapa kilo tuh kita harus sediakan bakannya sampai panen nah itu kan yang harus dipikirkan ini apa namanya kupa kupanya yang mau jadi indukan tempatnya harus gelap ya ya teman-teman untuk kupanya ini tempatnya harus gelap teman-teman biar sejuk oh ini banyak waduh 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 geli ini pada nempel-nimpel nih jadi dia eh bukan alfiasa ya bukan ya oh itu telurnya itu teman-teman pada nempel tangannya tuh itu telur kalau udah betul dipindah kemana jadi tempat sana ya berarti ya tepung ya ampah semua nih ya temen-temen tuh bahannya nih sampah temen-temen nih sampah organik tuh buah-buahan ini jeruk nih digiring dulu ya berarti ya digiring dulu dihaluskan kemudian di kayak semacam fermentasi gitu ya langsung di sini jadi buat pakannya makanya maggot apa yang ini enggak ada cuma sampah aja jadi enak temen-temen telurnya ini kita taruh di sini nanti dia berubah jadi maggot makannya nggak usah jadi ada nih jadi dari sampah-sampah ini dia makannya nggak usah ini temen-temen ini untuk pemasarannya gimana Mas pemasarannya apa online itu kebanyakan untuk pedagang-pedagang atau peternak peternak jadi perkilanya berapa temen-temen sih coba juga nih buat ikan lele di rumah nanti nih ini nggak ada lele di rumah temen-temen telur yang sudah menjadi maggot temen-temen ini maggot ini cukup baik untuk pakan semua ternak dari ternak ayam ternak ikan ternak apa lagi kan hias bisa dan hias kemudian juga ikan konsumsi kayak lele terus ikan nila nah ini cukup bagus nih kalau dikonsumsi ini kemudian juga sebagai pakan alternatif karena pakan yang biasa itu yang kurutuh harganya lumayan jadi dengan maggot ini bisa menghemat untuk pakan pala para peternak buat temen-temen nih yang punya peternakan besar untuk alternatif pakannya bisa pakai maggot nih bisa datang ke ke sini ke tempat budidaya maggot aham aham ya itu lokasinya ada di karangsatria kecamatan tambun utara kasih patokannya itu ada di depan putiara gading atau gading teras nah itu nggak jauh dari situ lokasinya temen-temen jadi temen-temen kalau untuk telur itu penyimpanannya di di tepung pakai pisu tepung pisu jadi disini selain penjual maggot disini juga melayani penjualan telur jadi kalau misalnya ada temen-temen yang ingin coba membunuhnya ke maggot yang bisa membeli benihnya di sini telurnya di aham di ahapam nanti saya kasih nomor teleponnya ya siapa tahu temen-temen kalau berminat bisa langsung hubungi deskripsi sekarang kita lihat eh apa memberi makan ikan ikan lele ya saya lihat temen-temen kita lihat uh ikannya lihat itu ikannya badannya gemuk-gemuk tuh sehat-sehat tuh ini makannya full maggot nih temen-temen oh ya ada selingan juga velet nih karena maggot ini kan makanan alternatif karena kalau kita beli pernah pelele selalu pakai pelet ya lumayan temen-temen harganya nah ini kayaknya udah bisa panen sebenarnya nih iya ini dua-duanya udah bisa panen ukurannya udah udah lumayan kalau ini sekilo lima nih kalau ini sekilo lapan enam juga ada masuk nih salam nah ya kedepannya memang manusia makin banyak jumlah pakan akan makin turun tepung ikan akan makin mahal seperti sekarang pelet mahal mahal 13.000 per kilo dengan maggot saya juga studi literatur untuk leleh bagus di angka 50-70 persen menggantikan pelet gitu ya temen-temen kita kasih maggot tuh makanya lahap siap nih badannya bagus-bagus nih ikannya bodinya sekel-sekel nih kita lihat yang ukurannya sudah besar-besar temen-temen tuh tuh selamat siang dokter buat temen-temen kelelenya sehat-sehat nih ini pakannya selalu dikasih maggot sub indo by broth3rmax